Baik pemirsa kita awali ke berita yang pertama Kapolres Lubuklinggau AKBP Nuriona menduga lonjakan penderita COVID-19 di kota Lubuklinggau berasal dari kelas terhajatan sehingga Kapolres mempertanyakan perizinan yang diberikan kepada pihak yang menyelenggarakan acara tersebut Polres Lubuklinggau terus mengkaji pemberian izin hajatan atau keramaian karena diduga menjadi pemicu kenaikan kasus konfirmasi penderita yang positif COVID-19 Data terbaru dari pihak Puskesmas Swastisaba pada selasa 23 Juni 2021 dalam dua hari terakhir total warga di kota Lubuklinggau ini terpapar COVID-19 mencapai 1.657 orang dengan angka kesembuhan mencapai 1.452 orang dan 51 orang meninggal dunia Terkait hal itu Kapolres Lubuklinggau AKBP Nuriona menegaskan Pengkajian itu guna menyikapi situasi dan kondisi COVID-19 di kota Lubuklinggau saat ini Kapolres menyebutkan sekarang kita memang mengkaji pembatasan itu dengan melakukan rapat bersama Pemkot dan Forkompinda Selain itu Kapolres menyampaikan klaster hajatan sangat riskan dan bisa menimbulkan orang yang terkonfirmasi baru Hasil koordinasi dengan kementerian agama atau kemenat dalam satu bulan ini sudah 100 acara pernikahan yang sudah terjadwal Kapolres menyebutkan inilah yang akan kita antisipasi jangan sampai menimbulkan peningkatan penderita COVID-19 sehingga membuat kota Lubuklinggau menjadi zona merah dan Kapolres menghimbau agar masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dalam acara ijab kabul ataupun pernikahan ia meminta untuk selalu memerhatikan protokol kesehatan terutama memakai masker Arus dari dampak dari arus mudi kemarin ada sedikit makanya kemarin ada sempat kita naik 15 setelah kita cek juga artinya memang apa namanya hajatan yang ada ya memang setelah lebaran ini ini banyak orang atau warga kita yang masakan hajatan dan ini juga sedikit memberikan peningkatan dan terus kita memberikan informasi kepada masyarakat supaya untuk mematuhi protokol kesehatan informasi yang didapat Silampari TV dari sejumlah laporan ada yang keluarga yang sehabis menyelenggarakan hajatan nyatanya ada yang terkonfirmasi positif COVID-19 dari kluster hajatan inilah menyebar kemana-mana karena kita tidak tahu siapa yang membawa dan tidak membawa Rajab Silampari TV melaporkan selamat menikmati